adalah sebuah gawatan, karena henti jantung yang mendadak, yang menyebabkan terjadinya gagalan sistem sirkulasi jadi henti jantung jantungnya entah cuma bergetar saja atau langsung berhenti karena proses sesuatu yang terjadi, pada saat terjadi henti jantung, maka gambaran EKG-nya itu adalah fibrolasi ventricle tachycardi ventricle yang tanpa nadi, atau pulseless VT pulseless electrical activity atau PIA, dan asistor atau garis lurus hanya 4 ini saja irama yang muncul pada saat pasien tersebut mengalami sebuah henti jantung penyebabnya apa? kita bisa sederhanakan menjadi 5H dan 5H 5H adalah hypovolemic hypoxia, hidrogenion asidosis atau asidosis lah ya, darah keasaman dalam darah yang terlalu tinggi karena suatu sebab hiper atau hipokalemia dan hipotermia jadi kalium merupakan salah satu elektrolit terpenting dalam tubuh kita yang bisa mengakibatkan gangguan eksitabilitas pada jantung dan itulah yang paling harus kita waspadai kemudian 5T adalah tension penemotoraks tampunit jantung kemudian toxic ya atau overdosis obat trombosis koroner serta trombosis pulmoner atau pulmonare embolism misalnya ini juga mungkin juga disebabkan hal-hal lain yang intinya intinya dia menyebabkan hypoxia seperti tersedak, tenggelam, dan lain sebagainya 5H-5T ini adalah jembatan ledai istilahnya ya oke nah gejalannya apa? kalau henti jantung pasien pasti tidak sadar ya gak ada istilahnya pasien jantungnya berhenti tapi masih bisa nafas masih bisa ngobrol gak ada ya ya pasti pingsan gak sadar tapi juga tidak setiap orang pingsan kita anggap sebagai henti jantung ada juga yang hysterical reaction misalnya ada juga yang psikological atau yang lain penyebab pingsan itu banyak tapi tidak selalu itu sebuah henti jantung bisa didahului dengan berbagai gejala prodroma biasanya yang paling berat yang bisa bikin henti jantung itu adalah yang gejalanya misalnya chest pin kiri dada bisa sesana nafas sebelumnya sesana nafasnya hebat bisa juga berdebar berdebar dulu setelah itu baru pingsan atau juga yang lemas lemas mendadak ya misalnya pasien hypoglycemia ya itu juga bisa lemas mendadak karena misalnya habis utik insulin begitu kemudian lama-lama dia lemas lemas-lemas akhirnya yang tidak tertangani misalkan dia keres pemeriksaan fisik cukup mudah pasien tidak sadar setelah kita berikan respon respon tepukan dia tidak bangun tidak memberikan respon pasien tersebut tidak bernafas dan tidak ada menyut nadi di karotis jadi kita harus pelatihan sekarang coba cek masing-masing leher masing-masing itu rabah disini ya di tengah dari ini agak-agakas dari stenocleidomastoidius kita cek nah kita kan merabah tuh ya menyut nadi karotis nah ini kalau misalnya anda rabah itu pasien henti jantung itu gak akan kerabah udah sampai tekan-tekan juga gak akan kerabah ya kalau gak ada perabaan disertai pingsan tidak sadar ketika ditepuk maka itulah yang dimaksud dengan henti jantung ya kita harus paham nah persenang penunjangnya EKG bisa berupa fibrasi ventricle kaki kambi ventricle tanpa nadipos electrical activity dan asistol ini akan saya jelaskan sedikit ini kan EKG tapi EKG yang dimaksud adalah EKG monitor jadi bukan EKG 12 lid kalau pasien dengan henti jantung kita rabah tidak ada pulsnya atau tidak ada nadinya jangan EKG 12 lid EKGnya harus EKG monitor atau EKG AED atau EKG defibrillator jangan EKG 12 lid karena EKG 12 lid pasang lidnya kan butuh waktu sedangkan kita sedang berkejaran dengan waktu supaya kita bisa melakukan yang namanya CPR atau Cardio Pulmonary Resuscitation fibrasi ventricle bentuk gambaran gelombang yang absurd naik turun tidak jelas amplitude gelombangnya berbeda-beda kompleks KRS-nya juga tidak ada tidak jelas gelombang ST gelombang T-nya kondisi ini jantung itu hanya sekedar bergetar tidak mompah hanya bergetar saja fibrillate fibrillation itu artinya bergetar saja dapat menyebabkan kematian karena jantung itu basically dia cuma hanya bergetar dia tidak menimbulkan sebuah kardiak output dia tidak memompah jadi organ-organ vital dia tidak akan mendapatkan darah otak tidak mendapatkan darah arteri korunan tidak dapat darah pinjal tidak dapat darah jadi kalau kita biarkan ventricle fibrillation ini berlangsung lebih dari 3 menit apalagi sampai lebih dari 5 menit maka itu adalah sebuah terjadi kematian otak dan kematian organ vital yang lain nah ini adalah gambaran kita lihat disini EKG-nya ini EKG 12 lit sebenarnya terbentuk EKG ini juga tidak boleh karena waktu itu harusnya dengan EKG monitor tapi kalau tidak tahu ini saya contoh saya comot juga ini adalah kalau kita lihat di setiap lit itu tidak jelas gelombang KRS-nya tidak ada gelombang T tidak ada gelombang ST segmen hanya ada getaran-getaran saja ya kayak gambaran mungkin seismografi ya seperti itu ya tapi ini kalau terjadi pada jantung ini namanya ventricular fibrillasi ini pasti tidak ada nadi jantungnya hanya bergetar ya ini adalah salah satu manifestasi EKG dari cardiac arrest tapi ketika di ventricular tanpa nadi dikenali dalam bentuk gambaran KRS yang lebar kemudian ini sedikit lebih teratur daripada TF ya jelas morfologinya cuma satu jenis ya berturut-turut lebih dari lima gelombang yang KRS-nya lebar titik ini kalau tidak ada nadi ini masuk ke dalam cardiac arrest dan dia bisa berdegenerasi menjadi sebuah ventricular fibrillasi kalau kita tidak bisa menatalaksananya dengan baik ya kita lihat disini pohon dilihat baik-baik inilah yang kita sebut sebagai ventricular tagi kardia KRS-nya itu lebar-lebar tidak ada gelombang P tidak ada gelombang ST ST segmen yang tidak ada gelombang T tidak ada hanya ada KRS lebar dengan rate lebih dari 150 kali per menit kalau yang cepat selesai elektrikal activity apa ini adalah suatu gambaran pada monitor EKG bisa apapun tapi tidak ada pulse bisa gak dok sinus rhythm misalnya itu adalah sebuah PA bisa kalau sinus rhythm tapi gak ada pulse pasiennya pingsan ya namanya PA arterial fibrillasi muskipun ada pulse tidak ada gambaran seperti listrik tapi tidak ada pulse yang namanya PA jadi ada hanya sekedar gambaran kelistrikan tapi tidak ada aktivitas pompa pumping activity jantung itu tidak ada yang ada hanya aktivitas listrik itulah yang disebut aktivitas listrik tanpa pulse atau pulseless electrical activity mohon dipahami baik-baik tapi umumnya gambaran terseringnya itu adalah gambaran kompleks KRS lebar yang frekuensinya rendah ada sekitar 20-40 kali per menit gambarannya biasanya seperti itu jadi kalau sudah ketemu pasien gambaran 20-40 kali per menit ada gambaran KRS lebar-lebar ya pasiennya pingsan tidak ada pulse itulah gambaran pulseless electrical activity bentar lagi asistol karena biasanya ini udah yang end of life condition yang menyebabkan kondisi seperti ini ini asistol semua udah tau biasanya gambaran EKG 12 begini itu kita sebagai bukti memberikan ke keluarga bahwa Pak, Bu mohon maaf pasien sudah meninggal kita kasih gambaran rekam jantung bahwa itu sudah asistol tidak ada aktivitas listrik sama sekali jadi lurus paling mudah ya saya rasa oke kemudian apa kata laksananya lakukan RGP yang nanti ada algoritmanya pasang oksiden IV line kemudian setelah sirkulasi spontan sebisa mungkin kita rujuk pasti ke fasilitas yang punya intensive care unit atau ICU nah ini merupakan sebentar saya lihat Albrechtman henti jantung dewasa ini adalah ACCAH tapi kita masukkan ke dalam guideline pergi jadi pertama henti jantung kita harus minta tolong dulu aktifkan sistem emergency jadi henti jantung tata laksananya pertama kita harus tahu itu henti jantung dulu caranya gimana caranya kita lihat kita tepuk Pak Bu kita lihat nafasnya nafasnya ada gak kok nafasnya biasa kayak nafas biasa bukan henti jantung pasti orang henti jantung itu satu gak bernafas yang kedua nafasnya itu gasping ya oke gasping atau dia gak bernafas sama sekali oke Pak Bu gak respon oke ini henti jantung jangan di RGP sendirian Anda pasti gagal harus aktifkan sistem emergency panggil 119 telepon rumah sakit teriak-teriak ketatangga terserah pokoknya ada orang lain yang lebih setelah itu baru mulai RGP kemudian Anda kalau ada oksigen kasih oksigen kalau gak ada ya gak usah ya nama juga kita gak ada keterbatasan ya kita pasang monitor kalau ada monitor pasang AED kalau ada AED pasang defibrillator kalau ada defibrillator lebih bagus lagi kalau di puskesmas teman-teman sekalian ada yang namanya defibrillator pasang jangan masukkan budang pasang ada ininya elektrodenya pasang lakukan RGP 30 banding 2 posisinya harus benar tekan kuat setidaknya 5 cm kedalamannya kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit beri kesempatan dari coil sempurna jadi abis tekan itu kembalinya itu harus mendadak harus terkembang sempurna supaya jantung terisi cairan lagi ya jangan interupsi terlalu banyak pada saat kompresi jadi misalnya nih si pemberi CPR kemudian ada orang lain kemudian dia berhenti CPR misalnya sambil ngobrol sambil nanya keluarganya misalnya kenapa pasiennya datang dengan tidak sadar atau apa itu dikerjakan sambil CPRnya jalan jangan nih stop karena kalau stop CPR itu Anda menghentikan jantung kalau jantung itu berhenti dalam waktu sekian detik saja itu akan terjadi brain hypoxia hypoxia otak kalau hypoxia otak itu berlangsung selama lebih dari 3 menit itu irreversible gak akan bisa balik jadi sama saja membunuh atau bukan membunuh sama saja membiarkan pasien itu meninggal jadi harus terus interupsinya harus tidak boleh interupsinya atau minimalkan interupsi setiap 2 menit ganti kompresor yang RGP karena 2 menit biasanya capek 100 kali per menit itu lumayan bila advance airway belum terpasang rasio kompresi ventilasi 30 banding 2 kalau ada alat PET CO2 tapi saya rasa mungkin tidak usah sampai situ kemudian ketika lakukan kompresi dengan bagus dengan 30 banding 2 dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit dengan kedalaman 5 cm dengan recoil yang sempurna tadi dilakukan dengan baik kemudian sudah terpasang itu yang namanya monitor atau terpasang yang namanya AED stop ngalahkan monitor analisis irama pada saat analisis irama itu kita tidak boleh pegang-pegang pasien jangan di RGP periksa irama kalau iramanya itu saya sembelis kalian anot ya biar maaf maaf oh tidak bisa anot tidak bisa anot bisa kelihatan mouse saya tidak bisa kalau tidak bisa tidak apa jadi iramanya shockable tidak shockable itu apa irama yang irama yang bisa dilakukan shock dan ada irama yang tidak bisa dilakukan shock ada irama yang bisa dilakukan shock irama yang bisa dilakukan shock itu adalah VT dengan VF VT-nya impulseless irama yang tidak bisa dilakukan shock itu asistrol dan PA ya itu itu harus diingat baik-baik jadi kalau misalnya kita jangan sampai kayak dokter sinetron dokter sinetron kalau semua yang gak peduli apapun yang ada dimonitor semuanya di shock ya habis itu bangun lagi ya salah jangan ya kita bukan dokter sinetron kita dokter beneran kita perawat perawat beneran jadi kalau ada VT atau VF baru dilakukan shock baru dilakukan RGP kalau asistor atau PA jangan di shock gak ada gunanya ya harus masuk obat yang namanya epinephrine nah VTVF dilakukan shock kemudian lanjutkan lagi RGP 2 menit ya tanpa interupsi setelah RGP 2 menit cek lagi shockable gak kalau dia shockable ya shock lagi lakukan defibrillasi atau pasang ID nanti akan kita jelaskan tentang ID kalau dia misalnya balik iramanya apa sorry habis dia di shock jangan lupa langsung lakukan RGP 2 menit habis itu baru evaluasi kalau iramanya balik dan pasien menjadi ROSC ya apa namanya nadi kerotusnya muncul ya sudah berarti pasien itu statusnya dalam ROSC return of spontaneous circulation kalau dia tidak ya kamu harus lanjutkan kita harus lanjutkan cuman ini nanti ada algoritmanya ya jadi kapan kita harus masukkan epinephrine kapan kita harus masukkan amiodarone kapan kita harus masukkan hidukain dan sebagainya juga asistol juga demikian asistol tidak usah di shock tapi langsung masukkan obat namanya epinephrine so teman-teman sekalian harus ada namanya trolley emergency isinya itu adalah defibrillator isinya adalah obat-obat seperti epinephrine mungkin bisa dengan amiodarone mungkin dengan obat-obat yang lain misalnya adenosine kalau ada ya tapi biasanya sih pengalaman saya sulit epinephrine harus ada inotropik mungkin gak usah tapi yang penting obat-obat yang muncul di ACLS itu kita berusaha untuk mengadakan epinephrine jadi kasih stol PA jangan di shock langsung kasih epinephrine langsung di RGP epinephrine tetap 3-5 menit sampai pasien tersebut ROSC jadi jangan dirujuk dalam kondisi henti jantung yang tidak ter-RGP saya tekankan lagi jangan merujuk pasien henti jantung yang sedang tidak ter-RGP jadi misalnya kita tahu nih henti jantung kemudian kita RGP kemudian tidak ROSC tapi karena kita ingin aduh gak bisa nih kita harus ke rumah sakit yaudah selesai RGP bawa pasien masuk ke dalam ambulan kita berangkat jarak antara ambulan atau puskesmas dengan rumah sakit itu 10 menit 10 menit pasien gak diapapain ya atau di RGP tapi interuksinya banyak banget begitu sampai rumah sakit saya yakin pasien sudah dead on arrival ya alias percuma dirujuk pun percuma jadi sebisa mungkin itu ditangani dulu sampai ROSC setelah itu baru dikirim itu lebih bagus atau jangan berhenti RGP-nya lah pokoknya bagaimanapun caranya nanti ini nanti kalau mau membahas lebih lanjut tentang tata laksanaan henti jantung dewasa nanti harus kita gak mungkin cukup dalam 40 menit sehingga jawabannya ada di ACLS seperti itu kemudian sindrom konan akut ini adalah sebuah pecahnya plak jantung di dalam arteri koroner dia adalah nekrosioter jantung diakibatkan karena awalnya karena ketidakseimbangan antara supply dengan kebutuhan nyokar kenapa tidak seimbang karena di dalam pebulu darah jantung itu ada plak plak ini gak serta-merta langsung bikin sindrom konan akut enggak dia harus pecah dulu itulah yang tersebut dengan akut koroneri sindrom karena plak yang pecah sehingga menimbulkan trombosis akut atau pembekuan darah di dalam arteri koroner patofisiologinya itu adalah akut dari plak arteriom pembulu darah koroner mengalami rapture ruptur karena dia ruptur maka muncullah itu yang namanya agregasi trombosis dan sebagainya sehingga terjadinya penyumbakan itu juga akut kemudian kelikat terjadi suplai oksigenik kurang sama 20 menit bisa menimbulkan terjadinya kerusakan pada otomiokan itu yang tersebut sebagai infarmiokan infarmiokan oke kemudian ini pembekuan darah normal ya pembekuan darah normal lama-lama ada penumpukan penumpukan disini kalau misalnya faktor resikonya yang kita tahu itu yang sering memang menjadi concern dari kita semua itu adalah apa misalnya lifestyle ya lifestyle misalnya proko proko pasif ya misalnya atau proko aktif kemudian diabetes melitus kemudian hypertension atau hipertensi sedentary lifestyle atau lifestyle yang tidak aktif kemudian penyakit metabolik lain misalnya kayak obesitas disipidemia atau lemak darah yang terlalu tinggi ya jangan sebagainya nanti kita pelajari lama-lama dia kan timbul nih namanya penyumbatan tapi dia tersumbat itu dia tersumbat secara kronik kapan muncul sindrom kronakut kalau dia pecah kemudian klasifikasinya kalau ACS itu ada tiga ada ST elevasi miocard impact dengan ST elevasi miocard impact tanpa ST elevasi dan unstable angina pectoris atau UAP kejala tandanya chest pain kita tadi sudah sempat jelaskan dokter Rizky jadi rasa tertekam berat daerah retrosternal menjelar ke lengan kiri bisa ke leher bisa ke rahang dan tahu bisa juga ke epigastrium yang susah itu adalah yang atipikal atau yang ini nyari di daerah penjelaraan bisa disertai gangguan pencernaan sesat nafas yang gak bisa dijelaskan atau lemah mendadak ini agak sulit biasanya kita harus butuh ini juga pemahaman juga dan keluhan bisa berlangsung selama lebih dari 20 menit kemudian muncul juga kejala yang lain seperti diaporesis mulai muntah jadi abdomen selama nafas dan cipuk kemudian ada waktu ya pemahaman fisiknya pasiennya biasanya gelisak mengeluh sakit terus kemudian tidak tenang ya kemudian kalau kita dengar itu bisa ada suara murmur atau gelap kalau ada komplikasinya seperti gagal jantung atau masalah kartu kalau ada komplikasi gagal jantung biasanya pasien itu akan setengah duduk pasien itu setengah duduk gak mau tidur terentang karena ternyata paru-parunya sudah terisi cairan yang kita sebut sebagai edema paru nah itu kalau kita dengar tuh di posterior di bagian punggung biasanya akan ada suara ronggi di basalnya itu ada ronggi suara ronggi basal ya juga ditemukan aritmia iramanya tidak teratur seperti itu jangan lupa untuk menanyakan juga faktor resikonya apakah ada keluarganya resikonya mungkin saya gak bahas banyak tapi biasanya kita harus tanya juga ya keluarganya sakit jantung kemudian ada gak hipertensi ada merokok apa tidak kewismeritus apa tidak rispidemia bagaimana kalau tahu ya tapi kalau tanpa komplikasi sindrom koronan akut itu gak ada kelainan pemilisan fisik pemilisan fisiknya bisa normal-normal aja suara jantung normal tidak ada ronggi suara paru normal pasien juga gak setengah duduk tapi nyeri dada nyeri dada itu hati-hati ya pemilisan penunjang pada yang dengan ST elevasi tentu saja kita akan menemukan sebuah ST elevasi pada yang tanpa ST elevasi tidak kita temukan ST elevasi tapi mungkin kita bisa nemukan beberapa yang lain seperti depresi ST segmen inversi gelombang atau bahkan EKG totally normal jadi EKG nya normal banget tapi gejalanya gejala ACS SKR ini yang atas adalah ST segmen itu baseline jadi tidak ada masalah pada ST segmen yang kedua itu ST segmennya elevasi jadi jarak antara KRS dengan gelombang itu ada segmen yang dia naik nah itulah ST segmen elevasi kemudian yang ketiga itu ST segmen depresi nah kalau EKG nya seperti yang bawah itu ST segmennya depresi berarti itu apa berarti mungkin saja dia adalah sebuah non-ST elevation myocard infar atau N-STEMI kalau yang dengan ST elevasi STEMI jadi intinya ada atau tidak ST elevasi ini ya thermal morphology yang kiri atas kemudian awal-awal itu hiperakute lama-lama timbul yang namanya ST elevasi kemudian lama-lama setelah ST elevasi Q wave muncul muncul T wave inversion tapi dengan ST elevasi yang masih ada lama-lama ST elevasi turun kalau sudah lebih dari sekian hari lama-lama Q wave nya yang muncul yang terus ada itu adalah gelombang Q disitu ini adalah perjalanan EKG dari sebuah sebuah STEMI ini contohnya kita lihat di lead mana saja kita bisa lihat disini lead 2 lead 3 lead AVF itu mengalami sebuah ST elevasi myokard infart jadi ini adalah STEMI yang ada di daerah inferior kita sebut sebagai STEMI inferior ya kayaknya EKG nya juga bukan bukan sinus ini kayaknya juga lebih ke first degree ini bukan sinus biasa ya oke ini adalah sebuah STEMI inferior pemirsaan penunjang apa nah ini ya mungkin saya rasa tidak terlalu banyak bisa dikerjakan di rumah sakit di tingkat pertama tapi biasanya kita kalau di kita harus meniksa CKMB dengan troponin untuk membuktikan bahwa apakah sudah terjadi nekrosis myokard atau belum kalau sudah terjadi nekrosis myokard troponin dan CKMB itu akan naik kalau dia tidak terjadi nekrosis myokard atau infart myokard maka troponin dan CKMB itu tidak akan naik kemudian perusahaan laboratorium lain adalah untuk baseline komplikasinya aritmia bisa perlu prosen infart ischemic struktur gagal jantung akut dan shock karbukin peraksananya bagaimana nah jadi tentunya kita harus rujuk tapi jangan merujuk kosongan ya boleh merujuk kosongan tapi saya tidak rekomendasikan karena semakin awal obat dapat obat itu semakin bagus sebenarnya sehingga di dalam emergency obat-obat emergency itu harus ada obat aset 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 aspirin kalau menurut ACLS kita bisa berikan aspirin dengan dosis 160-320 mg kita kalau pasiennya di dada kita bisa berikan ISDN atau nitrat supling 5-10 mg maksimal 3 kali kalau saturasinya turun kurang dari 94-90 kita bisa kasih oksigen tapi kalau saturasi lebih dari 94 tidak perlu oksigen tidak semua perlu oksigen hanya kalau pasien mengeluh sesak dan saturasinya kurang dari 94 kemudian kalau tensinya bagus kita vital sign kalau tensinya bagus kita bisa berikan obat ISDN dosis 5-10 mg kasih di bawah lidah kenapa karena penyerapan di bawah lidah atau bukal itu lebih cepat daripada lewat lambung kita bisa berikan selang waktu 5 menit itu 3 kali pemberian kemudian kita bisa berikan aspilat dosis 320 mg dikunyah jangan ditelan kenapa karena absorpsinya harus lewat bukal kemudian pasangin pus kita EKG jangan lupa EKG-nya jangan masuk udang keluarkan EKG-nya pasang lakukan EKG-12 lakukan diagnosis sederhana stemi inferior oke kasih aspilat 360-320 mg nitrat kolotensinya bagus di atas 90 kasih oksigen kalau faturasinya turun langsung siapkan rujukan bawah rumah sakit jangan lupa ini jadi persiapan rumah sakit jadi ini juga penting banget monitor stabilkan ABC berikan aspirin pertimbangan oksigen ototibiserin morfin jika diperlukan cuman morfin saya kurang tahu apakah ada di pusat mas ini kalau nyerinya tidak hilang-hilang dengan nitrobliserin baru kita berikan morfin langsung cek di sagi 12-an dapat jika ada selevasi informasikan rumah sakit yang dituju biar rumah sakitnya siap-siap siapa tahu rumah sakitnya punya cat lab jadi langsung diaktifkan jika akan dilakukan fibrinolisis pre-hospital checklist fibrinolisis obat yang saya kira sangat penting pada pemberian pada penata laksanaan STIMI jika pasien tersebut tidak bisa dilakukan primary PCI dalam waktu cepat ya dalam 10 menit kita harus lakukan penilaian cek tanda vital satulasi oksigen jangan lupa pasang infus analisis merasaan fisik kalau perlu kita lengkapin checklist fibrinolisis untuk segera kita lakukan fibrinolisis periksa enzim jantung kalau ada chest x-ray jika ada cuman yang paling penting sebenarnya adalah yang paling kanan itu jadi saturasi kalau kurang dari 90 kita berikan oksigen fati terponit aspirin nitroglycerin dan jika tidak berhasil kita berikan morfit itu yang sebelah kanan kemudian ECG 12 sedapan kita lihat kalau ada STIMI ujuk dan STIMI dirujuk juga yang paling kanan kalau yang ACS mungkin tidak terlalu beresiko tinggi cuman biasanya untuk menilai resiko tinggi kita harus cek yang namanya troponin kalau kita tidak cek troponin kita tidak bisa tahu apakah ini resiko tinggi atau tidak tapi intinya sebenarnya kalau misalnya ada STIMI dan STIMI dari dada dan itu mengindikasikan sebuah serangan jantung baik itu STIMI dan STIMI kita harus rujuk tapi rujuknya jangan kosongan tetap kita berikan aspirin kita berikan nitrat oksigen jika perlu oke jangan lupa EKG dan diagnosisnya apa ya yang lain takikardi oke ada waktu mungkin 10 menit lagi ya takikardi ini lebih dari 150 adalah takikardi yang menimbulkan gejala dan biasanya bukan respon tubuh akibat stres atau sedang olahraga kalau saya olahraga hati saya 160 kali per menit nah pertanyaannya saat itu saya sedang tidur olahraga mungkin saya lagi tidur tiduran mungkin saya lagi ngobrol tiba-tiba hati saya lebih dari 160 kali per menit 150 rasanya berdebar duduk-duduk-duduk wah kenapa nih nah itulah kita harus hati-hati di takikardi yang kompleks sempit ada yang kompleks GRS yang lebar kalau yang sempit namanya bisa sinus takikardi arterial fibrile arterial plater dan paropsis malas kalau yang lebar ya lebih dari 0,12 detik itu namanya ventriculofikardi kalau yang tadi gak beraturan namanya ventriculofibrilasi dan ini pasien biasanya sudah kardia keres alias sudah pingsan tidak ada nadi bisa juga SVP dengan abran cuma saya gak akan terlalu bahas ini nanti akan ada kebahasan di lain waktu ya gejala tandanya paling banyak adalah palpitasi bisa sampai isa nafas gampang capek bisa sinkop pusing berkeringat atau bahkan gangguan kesadaran ini gantungnya lebih dari 100 kali per menit tapi yang kardian ekstrim itu bisa lebih dari 150 ada timbul gejala pasien itu gak gak nyaman sehingga dia akan terasa sesek nafasnya cepat bisa juga kalau terlalu cepat itu dinyut gantung tensinya turun dan menimbulkan gelisah pemesan penunjangnya EKG hanya EKG yang kita wajib lakukan kalau SVT nanti ada contohnya ini SVT jadi tidak gelombang T ada hanya gelombang IRS dengan rate lebih dari 150 kali per menit dan tidak ada gelombang P dan reguler reguler jadi apa namanya jarak KRS dari satu ke tempat lain itu itu sama tidak tidak reguler jadi sama tidak tanpa gelombang P dengan denyut aja lebih dari 50 ini adalah yang kita sebut sebagai supraventive kardian jenisnya sebenarnya banyak cuman gak usah kita bahas sekarang karena yang penting adalah pengenalan yang namanya SVT yang seperti ini material clutter bedanya apa bedanya adalah terletak pada gigi gergaji gelombang P yang lancip-lancip itu gigi gergaji dan heart rate-nya ini bervariasi ya kalau global flutter bisa sampai lebih dari 100 bisa normal bahkan ada yang bisa lebih dari 300 kali per menit material flutter material flutter material flutter ini salah satu yang paling sering ya iramanya irregulair jadi kalau ketemu penyut jantung irregulair sama sekali irregulair dan tidak berpola hati-hati AF itu kita lihat gelombang P-nya itu enggak ada dia cuma fibrillate saja cuman bergetar habis itu KRS-nya jarak KRS atau dengan yang lain itu saling tidak teratung jadi enggak ada polanya itu namanya atrial flutter ya kata laksananya bagaimana kalau jantungnya lebih dari 150 kali per menit dan menimbulkan gejala saja bazang IV lain jika terjadi hipoksia akurasi kurang dari S94 kasih oksigen 4 liter per menit kemudian kita tentukan ini stabil apa enggak stabil ya kalau misalnya yang stabil kita bisa lakukan farmakologi dan pagal manuver tapi yang hemodinamiknya enggak stabil ya namanya kita lakukan kardioversi elektrik sesuai gambaran yang di pasien bila terjadi henti jantung pada saat penelaksanaan aritmia maka segera lakukan bantuan di kesehatan ini ya kalau misalnya lebih dari 50 kali per menit dengan takia aritmia kita harus kasih oksigen patah sejalan nafas pasang monitor jangan lupa akses IV apa namanya pasang EKG 12 liter bisa tersedia tapi ya ini ECG 12 liter beda kalau henti jantung tadi kan bukan ECG 12 liter yang tadi itu kita pasang monitor tapi kalau pasien dengan taki kardi dengan adi ini boleh kita lakukan EKG saat itu sebelum kita berikan terapi karena kan tidak tidak se-emergensi pasien henti jantung apabila taki aritmia menyembuhkan hipotensi perubahan status mental tanda-tanda shock nyiri dari iskemik gagal jantung akut dan itu disebabkan karena taki aritmia tersebut maka kita lakukan yang namanya kardi versi terkonsentronisasi itu nanti pembelajarannya nanti di ACLS bagaimana caranya kita akan ajarkan di ACLS ya dan lain sebagainya kalau keresa lebar atau lebih 10,12 detik kita harus pertimbangan adenosin mungkin kita berikan obat anti aritmia tapi kalau misalnya keres lebar dan tidak stabil itu kita harus lakukan kardio versi juga intinya apabila ada pasien dengan taki kardi entah itu keres lebar atau keres sempit ada hipotensi ada perubahan status mental yang akut ada tanda-tanda shock intensinya turun ekrolnya dingin ada disertai dengan nyiri dada iskemik atau gagal jantung akut maka disitu ada tempatnya yang kita kerjakan namanya kardio versi tersinkronisasi ini adalah yang pengenalan berdikardi berdikardi adalah kurang dari 60 kali per menit tapi gejala biasanya muncul yang kurang dari 50 kali per menit sehingga kalau misalnya heart rate-nya kurang dari 50 ada yang compensated ada yang tidak compensated biasanya kalau pasien kayak saya atau siapa yang suka olahraga itu heart rate-nya bisa 55 kali per menit ya gak ada gejala sama sekali ya sudah jangan digaipapain tapi kalau ada yang heart rate-nya cuma 30 kali per menit dan sedikit-sedikit pingsan besertai mungkin nyeri dada ya berarti itulah masalah kita lakukan sesuatu falsifikasinya sinus beradikardi ataupun AV block AV block ada yang low degree ada yang high degree AV block yang low degree AV block dari satu dan AV block belajar dua tipe satu yang high degree adalah AV block belajar dua tipe dua dan AV block belajar tipe dua ya apa yang muncul kalau misalnya heart rate terlalu pelah karena masalah-masalah tadi itu adalah satu penolongan kesadaran yang kedua dia bisa nyeri dada dia bisa sesat nafas dia kadang disertai dengan keringat dingin dan juga ada kelemahan badan bahkan pingsan jadi kejalannya mirip-mirip sebenarnya dengan kaki kadi cuman ini lebih banyak lemes dan pingsannya kaki kadi lebih banyak berdebarnya ya oke seperti itu pemirsaan fisiknya dan jurnatinya raba kalau kurang dari 60 tapi lebih dari 50 biasanya oke tapi kalau kurang dari 50 hati-hati ya bisa bikin tensi rendah kurang kesadaran gelisah dan sebagainya AV block dari satu ya ini sedikit pengenalan yang namanya AV block dari satu itu hanya pemanjangan PR interval lebih dari 0,2 second atau 5 kota ya kita lihat PR itu panjang biasanya kondisi seperti ini sih benign alias gak terlalu bermasalah yang bermasalah adalah yang nanti AV block budget 2 tipe 2 ya ini ya ada ini saya bisa lihat oh sorry disini ini gelombang P dengan QRS ya kemudian ini gelombang P tanpa QRS ya gak ini gelombang P dengan QRS kemudian gelombang P dengan QRS tapi jarak P QRSnya itu semakin panjang ya semakin panjang semakin panjang ya kayak gini nih ini sama ini itu mungkin sekitar berapa kota ya mungkin 6 kota tapi ini sama ini ini sudah 8 kota dan ini muncul tanpa QRS sama sekali jadi yang namanya AP block budget maaf ini gelombang sebentar ya mungkin saya gak salah ini ini maksudnya AP block budget 2 tipe 1 atau mobit 1 pemanjangan PR interval itu terjadi secara berkala sampai ada gelombang P tanpa QRS ya ini namanya AP block budget 2 tipe 1 atau mobit 1 ini mungkin harus saya edit mohon maaf sebelumnya apa bedanya dengan AP block budget 2 tipe 2 kalau ini PR intervalnya tetap tidak ada pemanjangan tau-tau ada gelombang QRS yang hilang saja nih contohnya ini ini ada dengan QRS ini dengan QRS ya kita lihat di 2 ini dengan QRS P lama-lama P nya gak punya gak punya QRS maka harus ada penata laksanaan oke tapi menurutnya 3 ini yang paling harus kita bospadai adalah ketika P dan QRS sudah tidak sering berhubungan jadi P nya jalan sendiri QRS nya jalan sendiri tidak ada hubungan P dengan QRS udah cerai setelah ya P nya irregular QRS eh sorry P nya regular QRS nya regular sama-sama regular cuma tidak saling berhubungan dan ini biasanya ya harus dilakukan tindakan langsung ya rata laksananya nah langsung aja kesini identifikasi penyebab dasar pertanyaan pertanyaan apa sama seperti yang sebelum-sebelumnya terapi oksigen jika perlu pasang monitor adjust IV pasang EKG kemudian apakah aritmia tersebut menyebabkan hypotension penurunan status mental tanda-tanda shock nyeri dari ischemic ataupun gagal jantung jika tidak kita hanya observasi gak usah diapa-apain tapi kalau terjadi masalah karena beradikardi tersebut sebagai penyebabnya kita harus berikan namanya obat atropin atau sulfas atropin sulfas atropin ya dengan dosis itu bisa sampai 4 ampul atau 1 mg karena 1 ampulnya adalah 0,25 mg ya ingat obat atropin ini obat yang saya kira wajib ada di troli emergency teman-teman semua karena juga bisa tujuannya adalah untuk meningkatkan heart rate jadi pada pasien dengan beradikardi yang simptomatik atau beradikardi yang tidak stabil dosisnya apa berikan baru 1 mg ulangi 3-5 menit 1 mg lagi tunggu lagi 3-5 menit masing tinjunalinya masih kurang 50 berikan 1 mg lagi dosis maksimalnya adalah 3 mg kalau tidak bisa bagaimana kita bisa berikan dopamin atau epinefrin drip ya mudah-mudahan kalau di puskesmas yang sudah maju saya kira mungkin ada obat dopamin sama epinefrin drip nanti kalau tidak bisa ini harus dirujuk siapa tahu kita harus memasang yang namanya pacu jantung transvena atau transvenus pacemaker jangan lupa kita pertimbangkan apa penyebabnya bisa karena masalahnya iskemik atau infark miocard bisa karena obat tebatan bisa karena hipoksia ataupun gangguan pada elektrolit jadi kembali lagi kepada 5H5T itu adalah penyebab tersering saya kira itu mohon maaf agak terlambat terima kasih dan apabila ada kurangnya saya mohon maaf silahkan saya kembalikan kepada moderator ya baik terima kasih dokter Made Satria Yuda atas pemaparan yang luar biasa komprehensif sebenarnya waktunya sudah habis dok tapi masih ada yang raise hand kita beri satu kesempatan ya dok untuk bertanya ya silahkan kita pilih saja ada beberapa pertanyaan juga dari chat kita ambil saja yang ada di zoom meeting dari dokter Rizka Nuzula silahkan dok kami unmute ya silahkan satu pertanyaan terima kasih dokter atas kesematannya izin bertanya dok dokter Madeng dulu kami pernah dapat kasus dok di puskesos kami dengan pasien yang datang dengan kardiak arrest nah sedangkan di puskesos kami itu tidak ada EKG monitor atau monitor dok jadi yang perlu saya tanyakan di sini apakah kalau kita tidak memiliki EKG monitor itu kita fokus ke CPR saja terus adakah urgensi untuk kita melihat itu iramanya apa iramanya apa gitu enggak dok terima kasih oke terima kasih dari siapa tadi mbak Rizka dok Rizka Rizka oke jadi Mbak Rizka terima kasih pertanyaannya ini saya kira merupakan masalah yang terjadi di banyak sisi Puskesmas atau FKTP di seluruh Indonesia jadi sangat urgen bahwa kita tahu apa EKG nya itu sangat urgen namun apabila kita tidak punya defibrillator atau monitor ada baiknya kita harus punya AED atau automated external defibrillator nanti kan kita bahas ya bagaimana cara pemakaiannya kenapa kenapa demikian karena kalau iramanya itu VTVF dan kita hanya lakukan RGP itu ibaratnya kayak mendamaikan sebuah apa ya mendamaikan sebuah demo yang rusuh itu dengan hanya berbekal semprotan gitu itu gak bisa jadi irama yang terjadi saat VTVF itu chaotic dia harus diberikan sesuatu untuk membuat si jantung ini berhenti dulu caranya apa ya harus dengan listrik VTVF setelah kita hancurkan dalam tanda kutip kita hancurkan itu irama yang chaotic tadi maka jantung akan tenang ketika tenang maka si namanya sinus itu akan bisa mengambil alih barulah kita bisa ngobrol sama kalau demo ya kita bisa ngobrol itu kalau sudah tenang gak mungkin kita ngobrol kalau masih erot iya jadi ibaratnya itu kayak membuat sesuatu chaos menjadi tenang dalam waktu singkat itulah yang namanya listrik fungsi listriknya disitu gitu loh ya sedangkan kalau ya katakanlah gak ada nih namanya ID ya sudah kita hanya bisa melakukan RGP tapi fungsinya RGP gak bisa RGP mengubah irama yang tadi menjadi balik lagi itu gak bisa RGP hanya memompa darah itu masuk ke dalam otak dan organ vital supaya selagi menunggu itu organ vital gak mati duluan organ vital gak mati duluan otak masih dapat oksigen masih dapat darah ginjal masih dapat koroner masih dapat tapi VFVT ini gak berubah dia akan terus VTVF padahal kita tahu bahwa VTVF itu sebenarnya window period supaya dibandingkan asistol VTVF itu masih ada prognosisnya masih lebih bagus prognosisnya lebih bagus jadi ini oke silahkan sayang banget ya dok waktunya nanti pas AED saya kan ngajar lagi tuh oh iya sesudah ini ya dok ya 2 JPL 2 JPL kita ngajar AED saya kira mungkin gak selama itu kuliah saya silahkan ditahan dulu pertanyaannya buat nanti diberi peluang lagi untuk bertanya ya waktu AED BLS itu saya ada lagi baik kita tepuk tangan dulu untuk dokter Made yang telah memberikan ilmunya secara luar biasa terima kasih dokter Made nanti kita ketemu di sesi sore ya 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 terima kasih telah hadir terima kasih sekali lagi telah hadir pembicara berikutnya dari Krekki dokter Tauhid boleh di spotlight dulu dokter Tauhid ini dokter Tauhid ya selamat tergabung dengan kami disini dok saya bacakan dulu kurikulum VT dari dokter Tauhid beliau mendapatkan gelar sarjana kedokteran di fakultas kedokteran universitas di Ponegoro ya kemudian melanjutkan dengan program pasca sarjana ilmu biomedik universitas di Ponegoro kemudian dilanjutkan menempuh ilmunya luar biasa nih program pendidikan patobiologi patologi hati dan patologi eksperimental di Departemen Patologi Anatomik FK Universitas Indonesia dilanjutkan terus tidak berhenti untuk mendapatkan ilmu ya dok program pra doktoral di fakultas kedokteran Universitas Gajah Mada kemudian juga mengambil program PhD di Departemen of Microbiologi dan Imunologi di UKM Universitas Kebangsaan Kebangsaan Malaysia ya dok Universiti berarti ya dok ya Universiti Kebangsaan Malaysia ya dan begitu banyak pengalaman-pengalaman beliau yang Bapak Ibu bisa lebih mendalami nanti ada di kami letakkan di link narasumber Baik dokter Tauhid mohon izin tadi memang waktunya lebih ya dok ya sepanjang menit dan tidak mengurangi juga jam pembelajaran dokter Tauhid kami tambahkan juga 15 menit ya silahkan dok untuk materi pertama adalah pengenalan AED Automatic External Defibrillator Terima kasih banyak dan salam hormat untuk semua peserta yang telah bergabung di dalam Zoom webinar ini salam sejahtera salam sehat tentu saja bagi kita semua mohon izin mungkin untuk penyampaian presentasi saya mohon bantuan dari Panitia ya karena kebetulan saya sedang berada di remote area nih tepatnya di dekat salah satu FKTP dan di pinggir sawah sehingga saya khawatir tidak bisa memiliki koneksi yang sebaik untuk mempresentasikan materinya mungkin benar-benar nanti bisa dibantu nah terlebih dahulu saya ingin memberikan introduksi saya kira terkait dengan pengenalan AED sebetulnya dari rangkaian yang telah kita jalani dari kemarin ini dimana teman-teman dari Perki para pakar yang memang terdiri dari Palakar Biologi Sandal Indonesia ini dokter Aditia dokter Rizky yang tadi baru saja selesai dan nanti sore juga akan mendalami lebih mendalam tentang teknis tata laksana dari penggunaan AED yaitu dokter Dewangga maka mungkin kami dari komunitas relawan emergensi lebih berfokus pada aspek yang bersifat mediko-sosialnya bagaimana nanti teman-teman sejawat di PKM tenaga medis di FKTP bisa berkontribusi dengan mengedukasi masyarakat dan juga melibatkan partisipasi aktif dari setiap elemen yang punya kepedulian terhadap pelayanan kesehatan terutama yang bersifat apa namanya self apa namanya self-treatment di tahap yang paling awal sekali di initial state dimana tadi kondisi kegawat darurat setiap kali terjadi tanpa pernah kita duga dimana dan kapan sehingga tentu saja menjadi mandatori bagi kita bersama menjadi sebetulnya obligasi bahwa keterlibatan masyarakat yang punya skill ataupun yang teredukasi secara dasar basic diharapkan dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk melakukan pertolongan pertama nah maka sebagai pengantar mungkin saya ingin memberikan sedikit gambaran sebagaimana yang mungkin ada di presentasi mungkin nanti bisa minta bantuan untuk ditayangkan di presentasi awal tersebut sebetulnya yang kita jadikan acuan itu adalah kepedulian terhadap kondisi kewajar khususnya yang menjadi dasar atau lehalitas dari perlibatan beberapa elemen di dalam tata laksana kegawat daruratan itu diawali dengan adanya IBRES nomor 4 tahun 2013 dimana salah satu unsur yang kemudian diharapkan dapat menjadi ujung tombak terutama di dalam upaya penanganan kegawat daruratan di jalan ataupun dalam hal ini di area dan lokasi publik begitu ya adalah mereka yang punya kewenangan dan kapasitas serta kemampuan atau kapabilitas skill sehingga lahirlah pada saat itu SPGDT jadi sistem penanganan yang terintegrasi dalam pegawat daruratan ini diharapkan terpadu melibatkan semua unsur apa hubungannya dok dengan yang namanya AED nah nanti tahap anda akan kesana kenapa karena hari-hari ini kita sudah melihat bahwa tadi sebagai sebentuk mandatory dan pemasangan AED di ruang publik itu menjadi sebuah wajiban dari penyelenggara fasilitas pelayanan publik maka kita tidak heran apabila kemudian kita melihat di pelabuhan di terminal bus di stasiun kereta api ataupun di gedung-gedung instansi tertentu yang memang mobilitas cukup tinggi frekuensi orang yang datang dan pergi itu kuantitasnya cukup banyak sehingga otomatis tingkat insidensi atau frekuensi terjadinya kasus-kasus yang memerlukan adanya alat bantu atau fasilitas apa namanya bantuan hidup seperti adanya AED itu menjadi satu hal yang signifikan punya makna yang cukup penting di dalam apa namanya penanganan kegawat darurat dan langsung on site di lokasi nah ini yang kemudian nanti baru kemudian ada sistem merujukan yang bisa melibatkan adanya keterlibatan dari FKTP ataupun PKM ataupun beragali klinik mandiri dan juga bikin individual secara profesional nah untuk itu kemudian ditindaklanjuti ini oleh di era Prof. Nila Mulu sehingga lahir PSC PSC yang kemudian punya call center 119 pada tahun 2016 memang cakupannya belum terlalu banyak dari 7,4% baru 7,4% dari kabupaten kota karena kabupaten kota kita kan cukup banyak di atas 500 sekitar 500 maka ada 7,4% yang sudah mengembangkan PSC dimana penanganan bisa lebih terintegrasi dunia nah sekarang kita mulai agak merucut saya tentu tidak ingin tidak punya kewenangan dan kompetensi untuk melaborasi sampai kepada proses tata laksana kasus-kasus yang spesifik karena memang ini adalah domain dari sahabat-sahabat dari sejauh di Bergi yang memang punya kewenangan dan kompetensi untuk berbicara tentang kondisi patuh fisiologis dan juga berbagai kondisi manajemen serta tata laksana berikut protokolnya untuk kasus-kasus khusus nah yang ingin saya sampaikan sedikit kepada teman-teman di PKM adalah ada dua hal sebetulnya karena saya mendapatkan amanah dari Ketua Umum KREKI nanti kita sedikit jelaskan tentang KREKI itu apa gitu tetapi intinya saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan secara global introduksi karena AED ini sekarang sudah berada di ruang publik ya artinya kemampuan untuk mengoperasikan kemampuan untuk menggunakan tidak hanya menjadi kewajiban yang melekat kepada tenaga medis beberapa kasus mungkin yang mungkin tidak bisa mendatangkan tenaga medis dalam waktu dekat gitu ada periode jeda antara 5 sampai 10 menit dan seterusnya alangkah ideal apabila ada orang-orang terlatih yang kemudian dapat melakukan proses evaluasi dan analisis awal melakukan suatu proses observasi terstruktur dan sistematik sebagaimana tadi sudah sempat disampaikan oleh Dr. Dewangga ada langkah-langkah yang bisa diambil untuk melakukan assessment lalu kemudian bisa menggunakan alat tersebut dengan tepat nah sehingga dengan demikian tentu saja nanti ini ada distribusi tugas di dalam penggunaan dan penat laksanaan AED tentu saja yang akan sangat berkompeten dan memiliki kapasitas sehingga dapat mengoperasikan dengan benar itu adalah teman-teman yang punya latar belakang medis tersertifikasi bahkan punya esensi khusus untuk menggunakan serta memanfaatkan di dalam bentuk pelayanan kegawatatan yang efektif dan efisien nah dari aspek biomedical engineering saya ingin memberikan terlebih dahulu kalau tadi ada latar belakang dari aspek bagaimana PSC bagaimana SPGDT bagaimana keterlibatan komunitas dalam hal ini saya mendapatkan sedikit apa namanya pesan mandat itu dari dokter-dokter Supriantoro SPP Mars selaku ketua umum komunitas relawan emergensi kesehatan Indonesia atau KREKI untuk memberikan gambaran awal bahwa KREKI itu adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang bersifat kesuka relawanan yang memiliki konsen secara khusus gitu untuk membantu itu memfasilitasi dan mengedukasi penanganan kegawat daruratan dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif dengan catatan tentu saja ada kompetensi yang harus menjadi bekal awal dan ada sistem yang kemudian dapat memfasilitasi hingga proses pelayanan yang diberikan ataupun proses penanganan awal yang dilakukan itu tentu sejalan dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman tenaga medis sehingga untuk itu memang kita perlu berkolaborasi kita perlu berinteraksi nanti mungkin di sesi kedua tentang networking kami akan sedikit mendeliver sistem yang tengah dikembangkan seiring juga bahwa saat ini dari KMHK sendiri dari Digital Transformation Office telah menyediakan lending platform jadi ada IHS atau Indonesian Health Services dimana semua aplikasi dan sistem dapat mengintegrasikan diri melalui protokol atau bahasa yang sama sehingga nanti dapat digunakan dimatapun kapanpun dengan basis data yang terstandarisasi serta pengelolaan serta analisis yang terintegrasi sehingga datanya tidak scatter dan lari ke sana kembali nah itu nanti di sesi yang kemudian di sesi awal ini mungkin saya ingin menyampaikan gitu ya next please gak apa-apa bisa slide-nya ini sudah kita sedikit bahas juga baik nah kita disini ya nah saya kira nanti dokter memang gak akan mengelaborasi AED dengan jauh lebih detail dan lebih teknis gitu tapi mungkin saya sedikit memberikan gambaran tadi bagaimana sudah disampaikan mohon teman-teman garis bawahi ada pertanyaan terakhir dari dokter Rizka itu sangat menarik ya bahwa bagaimana nih apabila kita tidak bisa memonitor bagaimana kondisi irama jantung dari pasien yang datang dalam kondisi misalkan tadi kardia kres atau yang menjadi indikasi untuk digunakannya AED yaitu ventricle fibrilasi dan juga ventricle tachycardi atau juga asisto kondisi asisto nah tentu jadi pertanyaan gitu ya benda apakah sebenarnya gerangan AED ini gitu ya sehingga kemudian bisa menjadi solusi ketika ada kasus-kasus seperti itu lalu nanti kemudian kita akan masuk sedikit dan nanti akan lebih elaborasi lebih banyak di dalam sesi berikutnya indikasi dan kontraindikasinya karena jangan sampai apabila kemudian AED dioperasikan secara apa namanya tidak leher artis begitu ya tidak dilakukan oleh seseorang yang memiliki kapasitas dan kompetensi maka jangan-jangan digunakan pada kondisi-kondisi yang sesungguhnya adalah kontraindikasi penggunaan dari AED itu sendiri dan ini nanti akan berimplikasi pada pasien safety atau keselamatan dari orang yang sebetulnya ingin ditolong begitu kurang lebih demikian nah kalau kita lihat dari nomenflatur dari penamaan terminologi dan definisi kan ini ada kata automated artinya ini adalah sebuah sistem yang bersifat otonomos artinya sangat membantu kita karena hampir semua fungsi yang dilakukan oleh sebuah peralatan portable yang disebut dengan AED ini berjalan secara otomatis kalau kita mengacu pada definisi yang dilansir oleh American Health Association per 2020 jadi termasuk sangat baru sangat update AED ini digambarkan adalah sebuah alat ataupun sistem yang bersifat portable ringkas dan kemudian dapat menganalisis kondisi irama jantung serta dapat memberikan kecutan elektrik yang tadi sudah sampaikan oleh Dr. Tewanda ini yang kemudian tidak bisa disubstitusi hanya sekedar dengan RGP atau SPR kenapa? karena tadi kondisi kiotik pada irama jantung yang diakibatkan secara elektrofisiologinya ada gabungan pada sistem listriknya tidak akan bisa terurai kondisi chaosnya apabila tidak ada shock tidak ada kejutan-kejutan merupakan gelombang listrik yang diberikan oleh sebuah device maka kalau kita lihat AED itu adalah automated yang kemudian sifatnya itu datangnya dari luar non-implanted meskipun ada juga yang diimplantasikan ditanamkan makanya disebut external jadi ada automated external defibrillator jadi ada suatu alat yang mampu mengirimkan gelombang elektrik sehingga bisa melakukan fungsi sebagai proses sebagai defibrillator nah mungkin teman-teman ketika menerima atau memiliki alat begitu ya ketika melihat AED itu kok bentuknya macam-macam tidak satu jenis biasanya kalau kita lihat dari luar itu sangat eye-catching sehingga biasanya dibuat dengan warna-warna yang mencang yang secara psikologis akan membangkitkan atensi jadi ada orangnya ada merah dan juga nanti pada penempatan di ruang publik pun selamat menikmati terima kasih telah 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 menikmati kita tunggu kehadiran dokter Tauhid kalau teknis sedikit bagaimana sudah terdengar kembali ya ya aduh mohon maaf ini sebentar virtual backgroundnya jadi hilang juga kelihatan ya masih di desa sebentar izin izin sebentar baik izin untuk melanjutkan tadi sempat terputus karena device-nya overheating jadi pengenalan nanti kalau untuk tata laksana dan pengoperasian serta use case yang tepat misalkan untuk digunakan pada indikasi-indikasi yang sesuai serta bagaimana proses assessment yang perlu dilakukan sebelum melaksanakan apa namanya penggunaan AED pada pasien tentu nanti akan disampaikan oleh dokter Dewangga di sesi sore nah tetapi sebagai pengantar tadi saya sudah sampaikan mungkin apa namanya sedikit saya ulang bahwa automated external defibrillator itu adalah sebuah alat portable ringkas mudah dibawa ukurannya kecil tidak memerlukan satu daya yang berlebih serta tugas utamanya sebetulnya adalah melakukan analisis dan intervensi analisisnya itu adalah membaca irama jantung dari pasien yang kemudian nanti tadi disampaikan juga pada sesi sebelumnya oleh dokter Dewangga apakah irama tersebut shockable atau tidak sehingga nanti akan ada keputusan untuk menggunakan penggunaan AED ini diteruskan atau tidak nanti apabila nanti diteruskan maka AED ini akan berfungsi untuk memberikan shock elektrik akan mengirimkan shock elektrik sebagaimana teman-teman tentu saja sudah mahkum di dalam konteks elektrofisiologi sistem elektrik jantung itu berperan sangat vital maka kita mengalakannya nodosinoatrial ada atrioventricular ada berkasis bundle brain dan seterusnya sehingga memang kondisi elektrofisiologi inilah yang menjadi titik tangkap dari penggunaan AED untuk mengurai kondisi keotik terutama pada tiga kondisi utama yang tadi dua punya prognosis jauh lebih baik sementara yang satu lagi ketika sudah asistol tentu harapan untuk bisa apa namanya di perbaiki memang menjadi lebih menipis nah tetapi apabila kita lihat tentu saja tahap awal kita harus mengenal terlebih dahulu karena sifatnya seperti itu maka indikasinya apa indikasinya tentu saja adalah orang dengan menjala anti jantung dan juga gangguan irama jantung sementara yang tentu saja perlu kita garisbawahi yang menjadi kontraindikasi itu adalah apabila ternyata korban itu sadar korban itu ada nafas dan kemudian nadi serta adanya tanda-tanda sirkulasi lain yang bisa kita kenali dan kita identifikasi tentu saja ini harus kita hindari penggunaan AED dan nanti juga AED ketika menganalisis iramanya sudah akan memberikan indikasi bahwa ini adalah bukan atau tidak memerlukan adanya sok elektrik nah sementara apabila kemudian tadi juga sudah banyak dibahas ketika melihat ada suatu kondisi tertentu ada orang yang hilang kesadaran adanya orang pingsan di suatu ruangan atau di suatu public space open area maka tentu saja kita harus melakukan satu penilaian sebagaimana tahapan-tahapan dalam BHD terutama untuk awam kadang-kadang tadi dijelaskan tidak bisa membedakan mana yang pingsan karena mungkin aspek psikologis mana yang pingsan karena memang betul ada proses yang terjadinya henti jantung dan seterusnya tetapi kalau kita melihat dari aspek medis tentu saja kita akan melihat bahwa tentu saja ada indikator-indikator yang bisa menjadi tolok ukur tadi nah kalau kita berbicara bahwa tadi saya hal-halnya sekedar review saja ya mengulang apa yang tadi sudah disampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang ventricul fibrilasi maka kita menemui kondisi-kondisi dimana tentu ada irama yang bersifat chaos ya tadi bahkan ilustrasinya bagus tuh oleh dokter jadi gak seperti melihat EKG tapi melihat seismograf gempa gitu ya ada getaran-getaran dengan frekuensi yang relatif rapat dimana kita gak kenal lagi karena apa yang namanya gelombang KRS-nya gak ada gitu ya lalu kemudian frekuensinya juga menjadi sangat rapat dan cepat gitu sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa ini ada sinus rhythm atau gelombang normal gitu disitu maka irama ini disebut dengan irama yang chaos gitu sementara kemudian simptomnya apabila kita lihat di gejala yang bisa diperiksa secara fisik itu ya tidak ada nadi misalkan seperti itu nah pernafasan pun demikian kalau kita lihat secara umum bahwa pernafasannya terhenti atau yang disebut pernafasan agonal nah sementara pada ventrika taki kardi itu frekuensinya antara 100 sampai 250 kali kan cepat sekali lalu kemudian juga apa namanya kita tidak menemukan gelombang P dan kemudian juga KRS-nya itu melebar KRS-nya melebar dan berulang lebih dari 5 kali nah kalau KRS-nya sudah melebar tidak ada gelombang P terus frekuensinya sampai 250 kali per menit nah kita bisa mengatakan ini masuk dalam kategori ventrika taki kardi sementara pada gelombangnya sudah merapa tidak kita kenali lagi sebagai KRS KRS kompleks dan dan gelombang normal pada umumnya tidak muncul sehingga ini yang sebetulnya harus diurai dengan pemberian shock elektrik nah kurang lebih seperti itu nah maka kalau kita berbicara AED secara biomedik sendiri ya barangkali teman-teman juga ingin tahu sedikit latar belakang ini alat ini cara bekerjanya seperti apa lalu jenis-jenisnya seperti apa karena memang nanti kita akan menemukan beberapa jenis yang sebenarnya cara pengoperasiannya nyaris serupa gitu dengan display yang mungkin hampir sama tetapi dengan apa namanya karakteristik yang mungkin agak berbeda dan berevolusi gitu jadi dulu kita mengenal itu ada yang namanya AED monofasik dan ada yang AED bifasik yang monofasik itu hanya dari satu elektroda ke elektroda lain satu arah gitu ya tetapi pada yang bifasik itu nanti ada depolarisasi pada elektroda kedua sehingga arahnya bersifat bolak-balik nah ini dulu banyak digunakan dilakukan elektroda yang kemudian ditanamkan diimplan tapi sekarang eksternal defibrillator pun rata-rata sudah menggunakan bifasik nah berapa loncatan listrik yang biasanya diberikan shock itu kurang lebih dari 200 Joule sampai 500 Joule satu hanya Joule Joule itu apa secara fisika secara fisika Joule itu adalah tegangan kali arus kali waktu nah sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya ini adalah jumlah arus dengan dengan tahanan ohm jadi ampere dengan ohm dalam satuan waktu ini yang diberikan nanti kita sesuaikan dengan kita berikan dengan modifikasi modulasi dengan tegangannya sehingga nanti rumusnya menjadi tegaan kali arus kali waktu sehingga nanti ini menjadi satuan energi jadi itulah yang diberikan dan nanti ini alat ini tidak lagi membuat kita berhitung tidak lagi membuat kita memerlukan waktu untuk apa namanya melakukan proses observasi dan ikuti evaluasi dan juga perhitungan-perhitungan untuk menentukan besaran shock elektrik yang harus diberikan jadi ini nanti sudah melakukan proses analisis tahapannya kurang lebih seperti apa saya kira nanti ini akan lebih dielaborasi ya oleh dokter tapi intinya pada saat kita melihat korban misalkan tergeletak dalam pandisi kesadaran hilang lakukanlah suatu penamanya langkah-langkah sebagaimana sistematika dalam konsep BHD jadi kita lihat bagaimana kondisi kesadarannya kondisi pernafasannya dan juga tadi sirkul tanda-tanda dari sirkulasinya apabila kita tidak menemukan tadi pernafasannya terhenti atau akunal kemudian tidak ada respon dipanggil diguncangkan bahunya dipanggil bapak ibu kalau anak mungkin cukup dicubit dan itu apabila tidak ada kita bisa lanjutkan dengan RGP tadi dengan rasio 30 banding 2 frekuensi dengan frekuensi yang kita pertahankan lalu kedalamannya adalah kita RGP 5 cm tunggu sampai recoil dengan sempurna nah disitu nanti mudah-mudahan pada saat itu secara paralel ada rekan yang kemudian bisa mengambilkan AED terdekat sambil melakukan komunikasi dengan 119 nah nanti KREKI punya sedikit kontribusi bahwa KREKI memperkenalkan sebuah aplikasi yang kemudian nanti bisa digunakan untuk membantu berkomunikasi mempercepat komunikasi dengan 119 sekaligus secara paralel mendatangkan relawan terpelatih untuk membantu mengatasi kondisi kegawat daruratan on location jadi artinya ini adalah first helper yang punya kapasitas tersertifikasi minimal bisa BHD dan kemudian nanti inilah yang kemudian diharapkan menjadi mitra bagi teman-teman PKM dan tenaga medik dari FKTP untuk menjadi bagian dari sistem kedaruratan sosial atau sistem kedaruratan komunitas yang sampai saat ini saya kira masih menjadi kendala di banyak negara termasuk di kita karena edukasi kedawat daruratan ini memang belum sepenuhnya belum semua sekolah bisa memberikan di beberapa negara dimana mungkin saya pernah berinteraksi itu memang menjadi kurikulum inti jadi seperti DSC dan SMP serta juga pendidikan untuk orang dewasa seperti di Jepang atau masuk dalam silver hair program di beberapa negara Skandinavia itu pendidikan untuk penanganan kegawat daruratan BHD kalau di Indonesia modulnya itu memang menjadi kewajiban bahkan menjadi kurikulum wajib sehingga nanti ini menjadi peranata sosial yang kemudian dapat membantu yang mengurangi tugas dari tenaga pedis dan yang terpenting adalah mengefektifkan waktu sehingga delta T ataupun waktu untuk melakukan pertolongan itu relatif menjadi jauh lebih efektif lebih cepat nah baik saya lanjutkan sedikit mungkin ya maka kalau dilihat dari sini keuntungan penggunaan AED itu sesuai dengan slide ini adalah aman jadi relatif aman artinya tadi kita tidak perlu terlalu merasa khawatir bahwa yang kontraindikasi itu kemudian bisa mendapatkan shock elektrik mengapa? karena pertama kali ketika langkah-langkah tadi sudah kita lakukan RGP berjalan AED datang lalu kemudian memang kondisi pasien kita pastikan sesuai indikasi gitu ya ada henti jantung yang ditambahi dengan gagal dengan merenti nafas dan juga ataupun pernafasan agonal tidak ada nabi maka tentu saja kita akan mulai melakukan pemasangan AED kita melakukan persiapan dimana memang ada beberapa prasyarat yang menjadi faktor yang perlu kita perhatikan yaitu bahwa kita harus menghindarkan orang dari lokasi karena ini membutuhkan ruang dan kita menghindari resiko sehingga tidak hanya pasien safety tapi juga untuk environment lalu kemudian permukaan yang akan mendapatkan akan ditempeli pet yang berisi dua elektroda itu juga harus kita perhatikan kadang pada beberapa individu itu memiliki bulu di bagian dada yang relatif lebih lebat dan seterusnya sehingga nanti ini akan mengurangi efektivitas terutama pada saat tahapan analisis kirama jantung nah tetapi teman-teman data ilmiah yang kami miliki itu ya satu penelitian yang cukup melibatkan banyak senter multi-senter pada penggunaan AED itu diketahui bahwa kemampuan AED untuk melakukan analisis kirama jantung itu miss-nya atau error-nya itu kurang dari 4% jadi artinya akurasinya kurang lebih 96% untuk menentukan irama jantung dari pasien sehingga nanti decision making nya adalah ketika engine ini atau sistem ini melakukan keputusan itu bahwa tadi kemungkinan yang kotra indikasi kemudian mendapatkan kejutan elektrik itu bias-nya kurang lebih hanya kecil sekali jadi artinya 96% presisi sehingga dia akan bisa melihat bahwa irama jantungnya memang tadi memiliki kriteria bahwa ini chaotic bahwa ini terjadi ventricle fibrillation bahwa ini memang ada tachycardi bahwa ini memang perlu yang namanya shock elektrik jadi nanti makanya disebutkan itu adalah aman aman karena proses analisisnya itu akurasinya sampai 96% nah lalu kemudian tentu saja apa namanya tingkat kesuksesannya cukup tinggi jadi artinya apabila digunakan dengan indikasi yang tepat waktu yang tepat serta pendekatan yang akurat dan tentu saja ini harus dilakukan oleh tenaga yang terlatih karena misalkan kita tadi bagaimana kita membuka pad bagaimana memasang pad bagaimana kemudian mengoperasikan alat-alat itu sebetulnya kalau dilihat secara tampilan itu tidak terlalu rumit memang ada beberapa tombol dan display ada tombol power tentu saja sehingga kita sering bilang power buttonnya sebelah mana sih itu ada tombol power lalu kemudian ada tombol untuk analisis irama jantung biasanya analytic button lalu kemudian ada tombol untuk melakukan shock dan ini juga dilengkapi dengan guidance voice jadi artinya ada suara yang memberi komando sehingga tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan di dalam proses pengoperasian ID ini sebenarnya sudah apa namanya ini ya apa namanya sudah sedemikian sudah cukup jelas jadi nanti ada panduannya gitu dalam bentuk suara sehingga sebenarnya kita tidak usah panik kita tidak usah terlalu tegang justru sebetulnya yang harus kita ketahui dengan dengan baik itu adalah bagaimana proses assessment awalnya karena ini memang kondisi yang setiap kali kita hadapi ya di area publik sebagai contoh saya bukan tidak melihat dari kacamata sebagai profesional medis pernah menjadi penumpang pernah menjadi penumpang di salah satu mode transportasi udara ternyata ada kasus anak kecil yang tersedak kembang gula permain yang cukup besar choking itu baik kru ataupun orang tua serta penumpang itu bingung tidak tahu apa yang harus dilakukan sementara sudah mulai terlihat anaknya asfiksi sehingga sudah kebetulan saya agak jauh duduknya sehingga bisa tapi bisa mendekati dan melakukan hamlet manuver untuk anak nah hal-hal yang fundamental seperti itu saja kadang orang yang semestinya punya kapasitas sebagai bagian dari pelayanan publik itu belum tentu bisa memang belum merata nah hal-hal seperti ini saya kira juga menjadi concern kan bagi kita apalagi kita melihat sekarang karena tadi ada kewajiban ataupun ada merupakan persyarat dari fasilitas pelayanan publik AED itu sudah dipasang di banyak tempat bisa kita dapatilah saya sendiri kemarin di dalam perjalanan itu sempat memperhatikan ternyata di banyak titik dengan sign yang cukup bagus sudah ada tetapi memang ketika saya tanya pada beberapa petugas ini nanti kalau ada yang kasus seperti apa pakai ini lalu kalau misalnya ada yang jawab benar orangnya serangan jantung mas henti jantung kemudian gak ada nadinya kemudian gak ada nafasnya oh iya betul terus cara makanya sudah bisa nah ini apa namanya ada jawaban yang berada menasingkan dengan demikian sebetulnya kalau kami melihat ini peran penting nih dari teman-teman di FKTP untuk bagian yang mungkin agak sedikit berbeda dari promkes yang biasa kita programkan ya artinya kalau selama ini mungkin kita lebih kepada nutrisi kepada higiene sanitasi kepada persoalan-persoalan terkait dengan tumbuh kembang dan seterusnya mungkin juga kegawat daruratan ini kita juga bisa menjadi bagian dari edukasi termasuk HD edukasi BHD penggunaan AED dan seterusnya nah saya kira 2 menit 2-3 menit ini karena memang sudah masuk waktu istirahat juga ya jadi nanti mungkin saya sebagai kembali sedikit kepada AED-nya jadi nah AED ini memang saat ini sudah disediakan jadi artinya di bandara saya kira itu sudah obligasi yang sudah harus sudah mandatori sudah ada disitu melekat tentu saja ada KKP disana ya ada juga kemudian petugas-petugas kesehatan yang terakhir selamat menikmati mohon maaf sepertinya dokter Tohid terpental keluar nih sudah sudah bergabung kembali baik nah ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.